Halo, selamat datang di channel Sogium Utama, teman-teman, kali ini kita ada dua wadah gini, teman-teman, ini diisi cupang yang kemarin kita beli, Almon White Latinum, dan ini ada wadah tempat kue yang tidak terpakai, jadi daripada membajer tempat kuenya, kita bakal pindahin ikan ini ke dalam ini, tapi kita bakal mencoba untuk desain aquascape untuk ikan cupang, karena kalau tekan polosat gini istilahnya kurang indah, jadi kita bakal coba untuk setting aquascape-nya di wadah yang sekecil ini, apakah bisa? langsung aja temen kita setting aquascape-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati disini bakal ini aja, tadi udah dioprek-oprek lagi, ganti settingan lagi, paling kita bakal gini aja kita bakal kasih air teman-teman supaya tumbuhannya bisa naik ke atas jadi langsung kita kasih air aja teman-teman, let's go ya ini teman-teman udah beres teman-teman, jadi kita tadi ubah konsepnya teman-teman dari awal jadi ini aja teman-teman bakal jadi konsep untuk ikan cupangnya oke, kita bakal masukin coba ikan cupangnya teman-teman ini pake tanamannya di belakang, biar ikan cupangnya lebih leluasa di depannya teman-teman jadi kita bakal masukin ikan cupangnya ini keren teman-teman, udah jadi tempat tank aquascape ini untuk ikan cupang teman-teman ini bagi yang ingin lebih indah teman-teman, tank ikan cupangnya kalian bisa bikin aja teman-teman pake wadah bekas ini teman-teman, bekas kue terus belilah tanaman mungkin sekitar 10 ribu-an 2 tanaman terus di sini ada pohonnya juga, dan di bawah ada bantu sebagai pengajal jadi inilah konsepnya teman-teman untuk aquascape ini untuk ikan cupang, keren banget teman-teman akhirnya masih botok teman-teman, mungkin nanti udah berapa jam ke depan akhirnya bakal jernih dan bisa lihat ikannya bakal nyaman karena sesuai lah habitatnya ada pohon-pohonan, ada tanaman-tanamannya, ada batu-batuannya biar dia lebih nyaman lah teman-teman jadi mungkin ini aja teman-teman video kali ini bikin mini tank aquascape untuk ikan cupang teman-teman like jika kalian suka video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian bahwa ada tips untuk bikin akuarium ikan cupang yang lebih keren teman-teman jadi dari pertama, udah selamat menikmati ya selamat menikmati